kola matur sintan rasulullah asyirku billah yaiku syirik ningunia Allah subhanahu wa ta'ala maka syirik itu syirik akbar loh ya syirik akbar itu karena keluar dari islam otomatis binasa dia, gak mungkin tidak dan kenapa dikatakan binasa di dunia dan akhirat di akhirat pasti dia tidak akan mendapatkan surga kalau dia tidak bertobat dan kembali menjadi muslim kedua kenapa di dunia dia juga binasa karena di dunia dia itu diikat oleh yang disirikan tadi jadi ini dari buddha itu yang disirikan misalnya muslimnya dari ini itu ambil setan, dari buddha itu setan, mesti dia diilhami terus nyambai setan, setan itu diilhami kalau ada yang bergabung ini ada yang bergabung itu tumbal misalnya ada yang bergabung itu anak buam, pembantu misalnya ada yang bergabung itu anak-anak itu setan itu yang mau tapi tidak mungkin yang biasanya yang luar biasa adalah istirian antara jantara yang milik pisah non pisah na nanti pisah na nanti pisah na nanti pisah na nanti pisah na yang menggunakan maksudnya avec Resrapan jantara bergabung hanya itu ya ya ada itu itu apa series itu? kelambangnya apa? intinya seperti itu kusama kalau punggung ke depan maksudnya semua pembangunan jadi dia mau beliau di dalam kebari di dalam kebari dari tingkat-tво tidak langsung gara bukan makanya seperti itu menganchlat abdulillah 65 gram nikah 26rag kemudian canggil ing nurse itu anak-anak keluarganam, itu orang-orang piti tenang, seorang haram dosa mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, tapi itu juga mau piti anak-anak dihubur-hubur, setan itu memang penipu, ditipu, di dunia tetap dikalungi dari setan itu, luar biasa, itu budaya setan itu tidak mencari diri. itu juga harus mencari diri, 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 jadi, kenapa mencari diri, itu alasannya, sihir sama saja, dia juga karena menyembah setan, ketika di dunia itu diikat oleh setan, diikat, diatur kalau setan, ketika di akhirat dia karena kafir, dia tidak mendapatkan surga.